Tuhan korban jiwa bukan kali pertama terjadi. Vulkanolog pun mendorong langkah cepat pemerintah untuk merelokasi warga di daerah rawan bencana agar kesenjadian serupa tak terulang. Terjangan banjir bandang lahar hujan Gunung Marapi, Sumater Barat mengisahkan trauma bagi para korban. Galodo, sebutan banjir bandang bagi masyarakat sumbar terjadi tiba-tiba. Salah satu korban, Maz Rizal, warga Kabupaten Agam bercerita dalam hitungan detik permukiman warga hancur diterjang banjir lahar pada Sabtu malam. Oh, di lokasi itu memang kebetulan waktu itu mendadak semua, Bu. Secara tiba-tiba gitu, nggak ada istilahnya tanda-tanda apa selain suara gemburuh, kayak gitu. Gemburuhnya kencang sekali ya, Pak ya? Ya, saya tangga-tetangga di sana juga sama kayak saya, Bu. Kaget. Kagetnya bukan main, Bu. Makanya, saya pas lari itu menyelamatin istri dan anak-anak. Saya arasi pambuki itu jarak dari rumah itu sekitar 15 meter. Saya nengok lagi tuh, udah di situ saya kelihatan rumah-rumah yang saya tempat itu hancur ke bawah air, ke bawah arus air. Sementara, warga Nagari Rambatan yang mengungsi di posgo kantor Wali Nagari masih memilih bertahan. Pasalnya, warga takut banjir susulan. Begitu pula dengan Virgian dan keluarga yang masih trauma akan banjir lahar yang menyeretnya. Kala itu, saat banjir, ia dan istrinya, serta dua anaknya sempat terseret dan terjebak selama setengah jam. Virgian yang menggendong dua anaknya yang berusia 3 tahun dan 1,5 bulan terseret dan tersangkut di sebatang pohon. Beruntung, teriakan Virgian meminta tolong terdengar warga. Yang teriakan, tolong bayi saya, tolong samakan bayi saya, kata saya itu, Bang. Itu lah dia yang langsung terjun, tolong bayi saya. Langsung bawa ke sini, Bang. Tidak, itu malam itu saya sama teman itu di Gunung-Gunung, dekat terminal. Itu malam, besok paginya baru ke rumah sakit. Malam itu, malam, malam itu tidur Gunung-Gunung lagi. Ada senennya, baru saya ke nonsen. Saya, kata saya sih, tidak di nonsen, tidak ada pasang, tidak ada apa, cuma kekilir, kata ya kan. Visi saya, bisa terutnya, dapat apa-apa, tapi sudah sudah enak. Cuma gimana, anak kita kecil gitu kan. Jadi saya bilang, sudah saya tulangnya, jalan. Proses evakuasi korban terus dilakukan tim sargabungan dengan memperluas area pencarian. Selain mencari korban, petugas gabungan juga mulai membangun jembatan darurat untuk warga yang terisolasi. Sekarang kelihatan alat-alat bermain, membersihkan lumpur, membuka jalan. Jembatan yang terputus juga, dari, terima kasih dari TNI Angkatan Darat ya, TNI khususnya. Ada dua jembatan beli, satu dipasang tadi di Tanah Datar. Ini satu sore ini, yang tadi masyarakat minta, karena ada dua tiang yang goyang-goyang, itu ter, disitulah material tertumpuk. Sore ini juga diakinkan untuk bisa dipasang. Tim gabungan pencarian korban Pundi Imba Waspada. Pasalnya, BMKG memprediksi, intensitas hujan di Sumatera Barat masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga, berpotensi banjir susulan. Tentunya sekarang, yang menjadi point of interest kami adalah, akibat dari, letusan gunung Merapi. Jadi disitu, material-material letusan gunung Merapi, itu dapat mengakibatkan, galodoh. Untuk tim pencari, terutama untuk tim pencari, apabila BMKG mengeluarkan peringatan ini, mohon dipahami bahwa, resiko terjadi banjir secara tiba-tiba. Jadi untuk memperhatikan keselamatan diri. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, yang mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, juga meminta posko dipindah ke tempat yang lebih aman. Jalur lahar dingin. Jadi makanya, pengungsian yang pertama harus dipindah. Pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin. Karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu sampai kapan, karena saya bukan alinya, nanti akan dari vulkanologi akan nyampaikan, kapan itu aman, pasti makanya kita harus persiapkan pengungsian untuk waktu yang sedang, dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur, itu kondisi waktu jangka menengah, maupun jangka panjang. Sampai nanti ada keputusan untuk apakah mereka harus dirilokasi. Menurut saya harus dirilokasi. Banjir lahar hujan Gunung Marapi yang menerjang beberapa wilayah di Sumatera Barat terjadi akibat material hasil erupsi Gunung Marapi mengendap di lareng-lareng gunung, lalu tersapu hujan teras dan masuk ke aliran sungai. Hingga sepekan ke depan, BMKG menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi mengguyur Sumatera Barat. Oleh karena itu, operasi teknik modifikasi cuaca pun dilakukan, guna mendukung proses evakuasi serta mencegah banjir susulan. BNPB bersama BMKG kini tengah memetakan wilayah rawan, guna mempercepat penanganan darurat bencana banjir lahar hujan Marapi. Dapat teridentifikasi zona-zona yang rawan untuk mengalami bencana banjir lahar hujan ataupun bencana galodo, banjir bandar. Badan geologi sudah menunjukkan warna kuning, ini adalah alur-alur sungai yang akan dilalui oleh material lahar atau aliran lahar dari lereng atas Gunung Marapi. Namun, zona, artinya tidak semua yang kuning ini berpotensi untuk menjadi bencana. Yang berpotensi dideliniasi, diidentifikasi adalah zona-zona yang kami lingkari, yaitu pertemuan, ada pertemuan dua sungai, kemudian pertemuan tiga sungai, bahkan ada pertemuan empat dan lima sungai. Jadi, dari atas, sungai itu nampak celah kecil, alur-alur kecil, ada 25 alur kecil, namun ke bawah sudah tidak 25 lagi. karena beberapa sungai itu bertemu, bertemu, menyatu, begitu. Di Sumatera Barat ini, musim kemarauannya juga, apa, tetap hujan. Jadi, hampir, hampir selalu hujan sepanjang tahun. Sehingga, poin inilah yang, yang perlu dikhawatirkan, yang perlu penanganan, yang tidak mungkin seketika saat ini, namun penanganan jangka panjang secara permanen dan kalau hal itu tidak dilakukan, kejadian banjir lahar ini akan terulang-terulang dan terulang kembali. Masyarakat dan pemerintah daerah akan lelah-lelah untuk menanganinya. Dan yang dikhawatirkan, terutama yang ada di sini, Bapak Wakil Gubernur, di Pasir Laweh dan Sungai Tarap, itu belum terjadi bencana, tapi kalau terjadi, dikhawatirkan dari, apa, luasan yang digambarkan oleh PVMBG atau Badan Geologi, ini lebih luas. Berdasarkan data BNPB, ada tiga wilayah yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Di Kabupaten Agam, sedikitnya ada tiga kecamatan terdampak, yakni kecamatan Canduang, Sungai Puah, dan empat koto. Sementara wilayah Kabupaten Tanah Datar, ada sedikitnya lima kecamatan yang terdampak. Ini menjadi wilayah yang terdampak paling banyak. Terakhir, di Kota Padang Panjang, ada dua kelurahan dan dua kecamatan yang terdampak. Dari sejumlah kecamatan yang terdampak, wilayah kecamatan Sungai Puah dan kecamatan Canduang yang paling dekat dengan puncak Marapi. Sementara, daerah yang berpotensi terdampak banjir bandang lahar hujan, jika curah hujan terus terjadi, antara lain, wilayah Pasilaweh, Sungai Tarap. Sementara itu, pemerintah kini tengah merencanakan relokasi bagi 300 kepala keluarga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Aliran Lahar, Marapi. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengaku, telah siapkan dua setengah hektare lahan untuk proses relokasi. Di sini ada dua metode yang kami lakukan. Yang pertama, kami akan menawarkan dulu kepada pengungsi kami, kalau kami sediakan lahan bersedia, tidak tinggal di sana. Yang kedua, kalau pengungsi masih punya tanah yang agak jauh dari lokasi. Karena di Minang ini ada namanya tanah kaum, tanah adat. Tentu mereka masih ada punya-punya tanah kaumnya. Jadi ada dua metode yang kami lakukan. Untuk sementara, kami siapkan lebih kurang 2,5 hektare lahan yang kami persiapkan untuk pembangunan relokasi rumah ini. Pakar mitigasi bencana Institut Teknologi Sumatera, Surono menyebut, akan sulit merelokasi warga sekitar aliran lahar karena Gunung Marapi dianggap sebagai sumber penghidupan. Gunung Marapi itu seperti uang logam yang satu kesatuan punya sisi berbeda. Satu sisi berbahaya, tapi satu sisi lagi memberikan kenikmatan. Kesuburan, air melimpah, dan sebagainya. Dan keindahan, bawah yang sejuk, dan sebagainya. Maka itu, masyarakat memburu itu. Bencana Galodo, atau banjir bandang, bukan kali pertama menerjang Sumatera Barat. Tahun 1979, Galodo menggulung pasi laweh Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat, puluhan orang tewas. Galodo juga kembali menerjang Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Maret tahun 2009, dan meluluh lantakan infrastruktur. malah peran-peran dan nolah. Terima kasih. Terima kasih.